Ruben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal kini pilih pisah rumah kalau untuk mereka yang gak suka sama kita kan udah pasti mereka gak akan suka terus kan tapi kalau mereka yang suka sama kita ya mereka yang dibantu doa ini cuman kalau saya disini berpikir cuman mengarahkan pikiran positif itu kan susah tapi kan kalau kita nih kalau lagi diganggu ya arahin negatif aja ya saya tuh tidak mau menuduh siapapun tidak mau melibatkan siapapun jangan berharap sama orang lain usaha diri sendiri ya kan yang ada kecewa udah kecewa disalahin lagi udah kecewa disalahin terus yang ada cuman diomongin diculitin terus kalau enggak apa sih manipulatif ya play victim ah capek maksudnya kenapa belajaran kerja terus kenapa ngediem aja lah dia kan suka pekerjaannya lah gimana sih mas eh 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 bocah kalau disuruh diem doang otaknya tolol bunda gak kreatif gak berkembang itu bocah apa sapi gelonggongan bunda iya dipelihara biar itu dia suruh diem suruh ngebadok diem ngebadok niem biar gede badannya apa gimana jujurli boleh gak sih ada yang berani aja gitu nanya pakai akun asli nanya gitu tapi pakai akun asli iya kita berbeda kan sekarang ini kalau dulu kan kita bisa janjiin dimanapun teleponan tapi kalau ini kan sekarang saya yang harus menghampiri mereka dan dia duduk di sebelah mereka itu di sebelah maksudnya kayak tenangan diri gitu kayak tenang dan itu memang saya inginkan saya jauh lebih tenang lagi dalam menghadapi apapun karena kita tuh cewek-cewek males udah cewek tertipu gitu loh iya cewek-cewek tertipu yang males udah 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 apa sih itu gitu kan ya kita harus memulai suasana yang baru di tahun yang baru di tahun yang baru masih ameen ibu ibu please lah bu ala udah bingung gak usah bikin bingung kita pada balik ke facebook ibu jujur sumpah di tiktok tuh serontak soalnya kalau yang kayak gini-gini aku bingung jujurli gak ada sesuatu itu karena pikiran saya mau mindset pikiran saya itu harus ya pokoknya sehat, pulih, bagus gitu secara stamina, badan, gitu semuanya Ruben mana? Ruben abis less brownies, lagi less brownies tuh Ruben mudah-mudahan ya kamu bisa berpikir lagi ya sayang saya yakin kamu bisa karena kamu dasarnya memang orang baik cuma berpikir untuk masa depan anak-anak jangan hanya karena emosi dan rasa marah lalu kamu mengambil keputusan mengambil keputusan pada saat kita marah tidak akan menyelesaikan masalah nah gitu ya jadi saya sih pesan sama kamu kalau ada apa-apa kalau memang kamu butuh profesional untuk mendampingi kamu memberikan kamu cooling down cobalah hubungi psikolog atau profesional mungkin siapalah gitu ya yang bisa kamu percayai dan bisa membuat curhat kamu unek-unek kamu bisa keluar sehingga kamu bisa open-minded dan bisa berpikir secara real keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan terutama dengan kisru antara Ruben Onsu dan sang adik ditambah lagi ketidakadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik bukannya rumah bersama Ruben Onsu sudah dua bulan tinggal di rumah Auntie Wendy ya biar gampanglah ada saudara ya tinggal di rumah saudara kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024 sementara itu belum terkuah hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara terkait sikap masing-masing Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nur Wahyuni saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda menurutnya Sarwenda adalah sosok yang terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri ketika pulang Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana intinya pulang bawa belanjaan aja nenteng walaupun cuma beli odol terus seneng aja intinya mah seneng beber Ruben Onsu kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda namun sebagai seorang istri Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben saya paling bete kalau dia begini ini ngapain sih kamu beli ya buat ini maksudnya gak bisa gitu tidak melakukan ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan ketegangan otak gue seneng aja kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga jelas dan Ruben Onsu keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan terutama dengan kisru antara Ruben Onsu dan sang adik ditambah lagi ketidakadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik bukannya rumah bersama Ruben Onsu sudah dua bulan tinggal di rumah Auntie Wendy ya biar gampanglah ada saudara ya tinggal di rumah saudara kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024 sementara itu belum terkuah hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara terkait sikap masing-masing Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda mengadiri podcast milik Atik Nur Wahyuni saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda menurutnya Sarwenda adalah sosok yang berhitungan terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri ketika pulang Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana intinya pulang bawa belanjaan aja nenteng walaupun cuma beli odol senang aja intinya mah senang beberapa Ruben Onsu kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda namun sebagai seorang istri Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben saya paling bete kalau dia begini ini ngapain sih kamu beli ya buat ini maksudnya gak bisa gitu tidak melakukan ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan ketegangan otak gue senang aja kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga jelas Ruben Onsu keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa tidak penasaran dari publik dugaan kerentangan rumah tangga mereka pun bermunculan terutama dengan fisru antara Ruben Onsu dan sang adik ditambah lagi ketidakadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik bukannya rumah bersama Ruben Onsu sudah dua bulan tinggal di rumah Auntie Wendy ya biar gampang lah ada saudara yang tinggal di rumah saudara kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024 sementara itu belum terkuah hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara terkait sikap masing-masing Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nur Wahyuni selamat menikmati